Kita masuk ke informasi maja negara pemirsa dengan terlampauinya target vaksinasi penuh separuh penduduk dewasa Amerika Serikat, maka perhatian kini tertuju pada vaksinasi remaja dan anak. Alimedis memperkirakan kekebalan komunitas melawan COVID hanya bisa tercapai dengan vaksinasi 70 hingga 90 persen penduduk, lalu perluka anak di bawah 12 tahun juga divaksinasi berikut laporan jurnalis VOE Nova Furwadi. Semakin banyak remaja usia 12 tahun ke atas mendapatkan vaksinasi COVID-19. Dalam kunjungan ke rumah sakit anak di ibu kota AS bersama ibu negara Jill Biden, penasihat senior gedung putih Anthony Fauci memaparkan fase riset selanjutnya. Selama ini vaksin buatan Pfizer-BioNTech menjadi vaksin tunggal bagi anak usia 12 hingga 15 tahun. Tapi setelah uji klinis sukses, Moderna juga bakal bergabung dan mengajukan permohonan izin penggunaan darurat bagi kelompok usia yang sama kepada regulator. Perluasan vaksinasi bagi anak ini dipastikan ikut menambah rasa aman bagi para siswa, para guru dan juga orang tua murid. Mengingat di banyak wilayah di Amerika Serikat, kegiatan belajar akan kembali berlangsung 100 persen tatap luka setidaknya mulai tahun ajaran mendatang. Dan vaksinasi anak ini untuk sementara ini masih menghadapi sejumlah kendala. Satu di antaranya adalah keharusan untuk mendapatkan persetujuan orang tua di beberapa negara bagian. Dan ini mengharuskan orang untuk meyakinkan orang tua agar mau memvaksinasi anaknya. Ahli medis mendesak para orang tua tidak meremehkan ancaman virus corona terhadap anak. Tidak, children actually do get infected and they can become sick and die. We've seen over 3.5 million U.S. children infected with SARS-CoV-2, thousands of hospitalizations and between 300 and 600 deaths. COVID-19 is currently in the top 10 causes of deaths in children since the pandemic began. So even though the numbers sound small, they are still very high numbers of deaths relative to overall deaths in children under 18. Selain itu, perluasan kelompok usia vaksinasi juga penting guna mengejar target kekebalan komunitas. Children under 18 make up 85 million people or 25% of the U.S. population. And so they would be important in preventing further transmission of the virus in the U.S. communities. Tapi sebagian ahli lain menilai daripada menjajaki vaksinasi untuk anak usia di bawah 12 tahun, ada baiknya fokus saja pada bantuan vaksin kepada negara-negara lain yang memerlukan dan kekurangan pasokan vaksin. That's not the same thing as saying that we should be immunizing millions of children in the United States. Almost none of whom are going to get sick if they are exposed. Ahli medis telah lama mengingatkan bilapun perbakaan COVID terkendali di AS, bila virus corona dibiarkan mengganas di negara lain, maka besar kemungkinan munculnya varian baru yang balik mengancam kemajuan yang telah dicapai secara domestik. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.